Sebetulnya potensi kerugiannya untuk tadi ya komoditas kakao sendiri seberapa besar Pak? Terima kasih, mohon maaf terima kasih waktunya. Barangkali kalau kakao agak sedikit berbeda ya. Cuma karena ini bagian dari terdampak tentu pasti akan juga ikut terdampak. Yang pertama di kakao itu ada agak paradok. Karena industri kakao, industri pengelolaan kakao itu justru berada di Indonesia semua Pak. Multinasional company. Iya, pabrik coklat di dunia itu hampir semuanya yang besar-besar ada di Indonesia Pak. Termasuk dari Swiss? Iya, termasuk Mondelez, Berry-Klibot, kemudian Mars, Cargill, Nestle dan sebagainya. Sudah ada di Indonesia, itu satu. Seandainya mereka terdampak, justru yang terdampak mereka sendiri sebenarnya. Paradoknya di sini, petani sebenarnya kalau kakao ini kan komoditas yang hari ini minus Pak. Minus supply, berapapun pasti laku. Sehingga di secara global, secara internasional, produksi kakao internasional itu kurang. Sampai WHO yang terakhir 2018 itu memberi regulasi kulit kakao, kulit ari kakao pun direkomendasikan untuk bisa dimakan Pak. Saking langkanya kakao. Oleh karena itu memang kalau kakao untuk di industrinya agak berbeda. Tapi kalau petaninya pasti terdampak, pasti Pak. Karena regulasinya pasti akan lebih ribet. Hari ini Indonesia lagi menyusun ISO untuk tanaman kakao. Kebetulan saya dari satu dari sembilan tim yang ada. Saya bayangkan kalau kakao ini, regulasi ini diwajibkan oleh Uni Eropa. Kacau juga Pak. Karena itu ribetnya luar biasa, itu satu. Yang kedua, kalau bicara deforestasi. Sebenarnya deforestasi yang digaungkan Eropa dengan komoditas yang ada di kita itu gak nyambung sebenarnya. Gak nyambung Pak. Kakao tidak pernah ditanam di hutan Pak. Walaupun dia tanaman hutan. Kalau toh ada, pernah ada program LMDH. Itu jumlahnya tidak lebih dari 0,06 persen dari tanaman kakao Indonesia. Dan hari ini pers 2019 karena iklim dan lain-lain alih fungsi. Kakao yang ada di hutan yang dulu ada program LMDH, sudah habis Pak. Sudah gak diurus dan sudah habis. Diganti dengan alih fungsi ada yang tebu, ada yang sawit, ada yang kopi gitu ya. Ada yang holti gitu ya. Ini sudah gak ada. Sehingga kalau hetuh deforestasi ini menjadi ancaman petani kakao. Kalau memang mau jujur Eropa, basisnya adalah hutan. Sebenarnya gak nyambung. Tetapi biasanya Eropa kan gak begitu. Pokoknya dimana ada tanaman tegak, tinggi, dibabat, walaupun itu tanah sendiri ditanami kakao ini dinamakan deforestasi kan. Nah ini yang susah. Nah makanya dari itu kita perlu mempertegas, mempertegas betul. Apakah benar sawit itu masuk di hutan? Apa benar kakao ini masuk di hutan? Berapa jumlahnya? Ini memang harus benar-benar diperhatikan. Kecil Pak, kecil sekali. Di Indonesia itu kakao sekitar 700 ribu hektare. Dari dulu pernah kita 1,3 juta hektare Pak. 2010, tapi kita drop karena alih fungsi dan lain-lain. Sekarang tinggal 700 ribu hektare. Dan itu kita produksinya internasional kita masih signifikan Pak. Dari ranking 3 kita pernah sekarang menjadi ranking 4 atau 5. dan produksi kakao rakyat Indonesia itu diolah oleh industri yang ada di Indonesia. Tetapi milih Eropa Pak. Milih Eropa. Jadi kalau memang nanti terdampak apakah mereka benar-benar siap? Jangan-jangan ini tanda kutip ada udang dibalik batu. Itu dia tadi yang ingin saya tanyakan berikutnya. Ini yang barangkali perlu kita. Kemudian yang terakhir Mbak, barangkali saya juga berbicara begini. Sama dengan kopi, coklat ini sebenarnya tanaman selah dan tanaman kedua setelah tegaan Pak. Artinya tanaman kakao ini adalah tanaman yang butuh penahung. Kalau tanaman ini butuh penahung Pak, kalau disatukan dengan hutan dan hutannya dianggap menjadi agroforestry, hutan produktif, ini sebenarnya bagian dari solusi. Bukan malah deforestasi. Kenapa? Karena hutan yang tegaannya masih tinggi, kemudian bawahnya ditanam kopi atau coklat. Saya yakin tidak dibalak dengan liar. Karena berhadapan dengan petaninya. Akan merubuhkan, kalau tanah pohon ambruk itu kan merusak tanaman bawahnya. Dan itu saling menjaga sebenarnya. Ini yang sebenarnya kami akan usulkan dari kementerian, justru ini agroforestry, tegaan dan tanaman selah ini justru menjadi solusi dari agro deforestasi sebenarnya. Cuma ini apakah ini diterima oleh Eropa atau tidak, ya ini yang perlu kita perjuangkan.